Dan strategi bakal kembali menghiasi pertemuan Borneo FC lawan, Arema FC dalam pekan pertama BRI Liga 12022 tahun 2023 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu 24 Juli 2022. Seperti diketahui pelatih Borneo, Milomir Selsija sudah dua kali bertemu pelatih Arema FC, Eduardo Almeida di pertengahan Juli, yakni dalam dua laga final Piala Presiden 2022. Dalam dua laga itu, Almeida lebih unggul. Permainan bertahannya berbuah gelar juara Piala Presiden. Sementara Milo yang membuat Borneo bermain ofensif justru harus puas jadi runner-up. Diprediksi, dua pelatih tak akan banyak mengubah skema permainan di lapangan. Mereka mempertahankan bentuk permainan seperti final Piala Presiden. Bila dikenal pelatih yang suka mengandalkan kerja sama tim dan kecepatan pemain sayap. Sedangkan, Almeida sejak musim lalu dia membentuk pertahanan kokoh di Arema. Tinggal tim mana yang lebih efektif memanfaatkan peluang, itulah yang bakal keluar sebagai pemenangnya. Tapi ada sisi lain yang jadi bumbu pertemuan dua pelatih asal Eropa ini. Keduanya terlibat adu mulut dalam final Piala Presiden. Bermula dari ketidakkuasan dari keputusan wasit, mereka justru terlibat ketegangan. Bahkan saat final kedua, Milo tertangkap kamera coba meludah saat ditenangkan panpel. Milo dikenal sebagai pelatih yang ratif. Saat pemainnya dilanggar tapi tidak digubris wasit, dia akan melancarkan protes. Hal ini yang memancing Almeida untuk ikut bereaksi. Namun dia justru bereaksi dengan memperingatkan Milo atas sikapnya di lapangan. Sebenarnya, Milo punya nama baik di Arema. Ia sempat dua kali melatih Arema, 2016 dan 2019. Ia mempersembahkan beberapa gelar juara turnamen. Namun kini Almeida sudah mendapatkan hati aremannia. Meski sempat dikritik, kini dia banyak dapat sanjungan setelah berhasil merengkuh Piala Presiden. Ada catatan menarik lain dari dua pelatih ini. Ternyata di awal musim lalu atau 2021 atau 2022, Milo dan Almeida juga bertemu di laga pembuka. Waktu itu Milo menangani PSM Makassar. Sedangkan Almeida di Arema. Waktu itu dua tim bermain imbang satu hingga satu. Arema harus bermain dengan 10 orang setelah Jayus Harileno diusir di awal pertandingan. Sehingga Arema banyak dapat tekanan. Untungnya pertandingan berakhir imbang. Munah hasil dari awal musim lalu tak bisa jadi acuan. Milo saat ini punya tim dengan materi pemain lebih mentereng. Sedangkan Almeida tetap di Arema. Tapi dia bisa menambah komposisi pemain dengan pemain lokal berkualitas. Jadi, pertemuan dua pelatih ini akan tetap menarik.